Sementara operasi pasar yang dilakukan oleh Disperindak Jawa Timur di Pasar Wonokromo, Surabaya, ludes hanya dalam waktu satu jam saja. Selisih harga yang lebih murah, yakni mencapai 4.000 rupiah dari harga pasaran, membuat warga menyerbu operasi pasar. Sementara di Jombang, warga kecewa karena pembelian gula murah hanya dibatasi 2 kg saja. Guluan warga sejak pagi rela mengantri hingga lebih dari satu jam untuk mendapatkan paket sembako murah yang digelar Disperindak Jawa Timur di Pasar Wonokromo, Surabaya. Dalam operasi pasar ini, sejumlah kebutuhan bahan pokok seperti beras, gula, minyak goreng, dan tepung terigu dijual lebih murah dibanding harga pasaran. Salah satunya adalah komoditi beras. Jika di pasaran mencapai 10.000 rupiah lebih, dalam operasi pasar hanya dijual 8.700 rupiah per kilogram. Murahnya harga sembako membuat ratusan kilogram beras, gula, dan tepung terigu ludes hanya dalam waktu satu jam. Sementara untuk mengantisipasi aksi borong, warga hanya dibatasi pembelian 2 kg gula pasir, tepung terigu, serta 5 kg beras. Sementara di Jombang, ratusan warga rela mengantri panjang demi mendapatkan gula murah yang dijual pemerintah dalam operasi pasar. Ratusan warga ini terpaksa mengantri di depan pasar kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang, menunggu operasi pasar dibuka. Dalam operasi ini, gula dijual 11.300 rupiah per kilogram. Harga ini jauh lebih murah dibanding harga pasaran. Namun demikian warga menyayangkan pembatasan pembelian gula hanya boleh 2 kg saja. Selain gula, pemerintah sebenarnya juga menyediakan beras, tepung, dan minyak goreng. Namun dalam 4 hari operasi, hanya gula yang laris manis diburu warga dan selalu habis. Tim Liputan